Pemirsa Jamaluddin Malik atau caleg yang berkampanye dengan kostum Ultraman selangkah lagi lolos ke Senayan dari Dapil 2, Jawa Tengah. Strategi kampanye yang unik itu ternyata membuat perolehan suaranya unggul sementara ini. Masih ingat dengan aksi caleg yang kampanye dengan kostum Ultraman di Jepara, Jawa Tengah ini? Ya, berkat kampanye yang unik ini, caleg partai GOKA bernama Jamaluddin Malik dari Dapil 2, Jawa Tengah ini ternyata tinggal selangkah lagi lolos ke Senayan. Perolehan suara sementara untuk caleg yang tinggal di desa Tunggul Pandaya, Nalum Sari, Jepara itu hingga saat ini sudah mencapai 70 ribu suara. Ditemui di rumahnya, Jamaluddin menceritakan kesuksesannya hingga bisa meraih suara yang banyak hingga saat ini. Menurutnya, kampanye dengan kostum Ultraman itu bukan satu-satunya yang membuat suaranya tinggi. Ia pun juga gencar berkampanye di media sosial dengan mempromosikan UMKM-UMKM milik warga. Strategi kampanye kita yang tidak banyak orang lihat itu adalah memberikan endorse gratis ya, Mas. Jadi kita sering mengendorse usaha-usaha masyarakat Jepara Kutus dan Lemak, yang punya tempat makan, yang punya salon, yang punya usaha-usaha lain ya. Kita sering endorse dan itu gratis. Nah itu, orang-orang itu pasti ya, mereka akan nyoblos kita Mas dan keluar kayaknya. Menurut Jamaluddin, perolehan suaranya kini ada di urutan tiga besar, menyaingi suara dari caleg petahana di dapilnya. Kini ia dan timnya sedang fokus mengawal suaranya agar benar-benar bisa lolos ke Senayan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One, mengabarkan.